Intro Halo guys, selamat datang di KenMotovlog Hari ini, ya kita naik motorsport lagi Gimana kabar kalian semuanya, apakah kalian semua baik-baik saja Semoga semuanya kalian sehat selalu ya Dan buat kalian yang sedang sakit, gue doain semoga lekas sembuh Terutama buat kalian yang sudah terkena coronavirus Gue doain yang terbaik untuk kalian, gue doain kalian semuanya Semoga lekas sembuh dan buat yang masih sehat Tolong jaga diri kalian masing-masing dengan baik Dimana-mana pada di lockdown, pada sepi ini sudah banyak sekarang nih Mulai sepi nih sekarang nih, tapi ada sisi baiknya Di seluruh dunia ada beritanya tuh Udara semakin bersih Ya kan di Cina tuh yang biasanya banyak Apa ya, banyak polusi Itu sekarang jadi, wah tidak ada polusi Ya langsung aja kita ke bagian Pembahasan hari ini Ya itu adalah mencolong lagi bos Yang sedang kita naiki sekarang ini Ini adalah Ninja 250 Yang paling baru, yang tipe special edition pula Tidak dapatnya nih Jadi, ini yang 2 silinder ya, bukan yang 4 silinder ya 4 silinder nanti masih April keluarnya Ini yang satu ini sebenarnya sudah bukan standar lagi Dia sudah modifikasi Dan modifikasinya itu sebenarnya Tidak, tidak head on Sama sekali nggak head on Sama sekali nggak ada yang mahal Tapi modifikasinya itu luar biasa Gue malah justru lebih suka modifikasi motor yang kayak gini Daripada yang head on, head on, tai kucing kayak gitu Kenapa? Karena modifikasi di motor ini tuh Semua yang cukup lah Istilahnya, kasarannya itu udah modifikasi yang Sebenarnya cukup, cukup, cukup ada gitu loh Cukup oke buat motor yang dipakai Khusus untuk harian sama track day Jadi, motor ini udah bolak-balik turun track day Terus, modifikasinya itu yang dipasang itu ya Yang perlu-perlu aja Nggak yang lebay banget gitu loh Kayak orang-orang gitu Enggak Jadi, masih kelihatan manis banget gitu loh motornya Nah, by the way, kalau soal modifikasi kita bahas nanti aja Sekarang gue mau nyobain Gimana sih rasanya motor ini Gimana sih rasanya Ninja 250 Yang generasi paling Bukan paling terakhir ya Yang latest generation Jadi, ya pertama gue pengen bahas soal body positionnya dulu ya Jadi body positionnya motor ini tuh sebenarnya sudah tidak standar lagi Kenapa? Karena dia pertama stangnya udah diganti Ini stang balap ya Terus juga full stepnya ini Full step depan dia sudah diganti pakai underbone Ya kan, karena motor ini suka eco track day Jadi, full step underbone itu udah wajib banget Jadi, buat gue yang tingginya 180 cm Ya, dengan kaki panjang kaki itu kurang lebih 100 cm Motor ini buat gue pegel Karena memang full stepnya itu terlalu naik, terlalu tinggi Jadi, kaki gue tuh jadi rasanya kayak lagi jongkok naik motor ini Tapi, dengan posisi ridingnya seperti ini Handingnya jadi lebih enak lagi Asli ini motor handingnya Enak banget Wah, peninggung-ninggung santai juga masih enak gitu Wah, enak banget Ini depan ada mobil sih Sebenarnya kalau untuk posisi riding itu Ini ya, relatif ya Ada yang bilang enak, ada yang bilang nggak enak Tergantung orangnya juga Tergantung badan yang naikin juga Kalau misalnya semakin tinggi orangnya Itu posisi ridingnya bakalan rasanya bakal berbeda dengan orang yang badannya pendek Dan juga sesuai dengan kebiasaan ya Kalau misalnya orangnya biasa bawa metik Bawa motor biasa gitu Terus disuruh bawa motor nunduk kayak gini Itu pasti rasanya bakal begel Tapi kalau orang yang sudah terbiasa pakai motor nunduk Pakai motor sport gitu ya Ninja 250 ini terbilang tidak pegel sama sekali Karena dia posisinya tuh masih enak banget Jadi nyaman Motor ini tuh dipakai touring tuh masih ayo aja gitu loh Kemarin gue ke Baluran tuh Buat kalian yang nonton mungkin kemarin gue ke Baluran Motor ini tuh dipakai touring ke Baluran sama yang punya Dan masih enak-enak aja Dari segi suspensi juga Kalau kita ngomongin suspensi Ini mau suspensinya Bagi masih standar depan belakang Itu sudah cukup banget untuk motor sport kelas 250 kayak gini Kalau menurut gue ya Suspensinya Ninja 250 Ya begini-begini aja Dia tuh gak keras Tapi juga tidak kempukan Jadi masih enak banget Kalau mau dipakai nikang-nikung gitu kan Mau iseng-iseng nikung-nikung Atau buat trick day Itu juga masih enak banget Walaupun sebenarnya di luar sana Banyak orang yang sudah Ngeganti suspensinya motor ini Jadi yang lebih enak lagi Misalnya kayak pasang Ohlins Sebenarnya Ohlins kan Buat Ninja 2.5 Untuk fork depannya ini kan Udah nyediain tuh Pairnya tuh Oke Kalau gitu Kalau dari segi performa ya Dari segi performa juga motor ini tuh masih Ciri khas Ninja nya tuh masih ada Dari dulu Dari zamannya Ninja 250 Carbo Itu ciri khasnya masih Ya begini-begini aja Masih karakter mesinnya Ninja itu gimana ya Dia tuh lembut Terlalu jengat Enggak Terlalu lemot juga Enggak Jadi pas gitu loh Dan by the way Ada yang spesial dari motor ini Yaitu quick shifter Motor ini udah ada quick shifter Ini sekarang gue ada di gigi berapa Nggak kelihatan Oh gigi 4 Ini kita coba nih Perhatiin tahan sama kopling gue ya Yoi Tapi dia quick shifternya cuma naik doang Turunnya nggak ada Turunnya Kalau misalnya kita nggak mau pake kopling Masih harus Bleeping kayak gitu Ngeri banget Gue udah lama gak mainan cornering asyir Jadi ngeri bang set Ini bannya padahal udah enak loh Waduh gila ini motor Waduh quick shifternya enak banget cuy Jadi pengen pasang gue Ini kita putar balik disini Tuh ini gue coba down shift Tanpa bleeping Tanpa kopling Nggak bisa dia Wah enak banget cuy Shifternya Enak banget asli Quick shifternya Rasanya tapi aneh gitu loh Motor 250 dipasang quick shifter Gue baru ini sih ngerasain Jadi rasanya agak aneh gitu Tapi enak Halus Quick shifter itu masih halus gitu loh Wapun aftermarket Enak banget quick shifternya Jadinya rasanya tuh pengen shifting terus anjing Padahal RPM belum mentok Udah pengen gue shifting aja Enak soalnya Ya begitulah Btw mesinnya masih Masih standar ya Belum Belum di Blur up Belum di apa-apain Belum bonus HP sebesar juga Jadi masih Karakter orinya Ninja 250 Seperti ini Ya seperti ini Wah nyaman banget shifting ya Wah nyaman sekali Wah enak banget Jadi pengen gue Quick shifter Gue malah emis sama Quick shifternya Daripada sama motornya Anjir Motornya mah yaudah nih Ninja 250 ya begitu Sudah Ini btw mumpung Penjara batin dan Sedang adem ya Di bawah Jembatan ya iya Di bawah jembatan pasti adem terus Kita bakalan lihat Modifikasinya seperti apa aja Di motor ini Nah Jadi sebelumnya Tampilan spirometer seperti ini ya Disini ada Indikator gear Disini ada bensin Disini ada Speedometer Modinya di atas Oh ini btw masih trip A Jadi ada trip A Trip B Oh ini kalau ini Range di bawah Btw motor ini Kemarin di bawah Ke baluran itu termasuk Irit ya Konsumsinya itu Motor ninja ini Irit banget Ya jadi seperti ini Kondisi Aduh motornya Ini dilihatin gue Kalau dari sebelah kanan Btw motor ini Belang ya Motor ini belang Di sebelah kanan Dia ada liverynya Di sebelah kiri Dia botak Nggak ada liverynya Karena sebelah kiri Dia habis Sempat jatuh Jadi Fairing sebelah kiri itu Sebenarnya masih baru Belum ditempelin Livery lagi Seperti ini Ya maklum lah Motor track day Motor balap Ya kan ini aja Udah retak nih Jadi ini emang Motor track day gitu loh Motor yang beneran dipakai Buat Seharusnya dia diperuntukkan Gitu loh Modifikasinya yang pertama Kalau misalnya kita lihat Dari spion Ini spionnya KTC Kecil ya Kayak gini doang Ini simple banget Buat filtering Enak banget Cuman Kalau dari segi desain Gue gak suka Spion model kayak gini Karena menurut gue ya Kurang Kurang enak Dilihat aja Selera sih Disini ada stiker Begoboy Sampai tinggal Begonya doang Terus dari segi depan Ya masih standar Masih biasa aja Ini windshieldnya Emang udah Udah apa ya Udah cekung ya Udah bubble Udah bubble Soalnya dia Yang SE Yang SE itu Sudah dapet windshield Yang model bubble Kayak gini Ban Bannya ini depan belakang Sudah diganti Ini dia udah soft compound Baduh Merknya apa ini Oh Dunlop cuy Ban Dunlop Serinya Udah gak kelihatan dong Yang belakang juga sama Dunlop juga Oh spot max Jadi ini Ini baru kelihatan nih Disini spot max Dunlop Ukurannya 150 Per 60 Yang belakang Terus dari segi kenalpot Wah ini kenalpotnya Cukup istimewa Dia pake Naser Beat Jadi ini kenalpot yang Cukup Udah cukup enak banget Sebenernya Untuk kelas 250 Dan ini juga kenalpot Dari segi suara Dari segi model Itu udah ganteng banget Apalagi kalau dipake Buat track day Itu powernya cukup ngisi juga Coba kita dengerkan suaranya ya Oke Sudah netral Kita coba dengarkan Idolnya kayak gini ya Masih kalem gitu idolnya Masih enak lah Buat maras-maras ini garasi Ya kurang lebih seperti itulah suaranya By the way ini Naser Beatnya Dia slip on Ya Disini dia lehernya Kalau kalian liat sudah diganti Tapi ini bukan lehernya Naser Beat Dia punya R9 Titanium H2 Jadi Leher sama Slip onnya beda Nah dari sebelah sini Seperti tadi gue bilang Dia fairingnya botak Belum ditempelin Livery Dan ini dia Quick shifternya Ini kalian liat disini Mungkin gak keliatan di kameranya Tapi disini ada kabel Ya Di bagian shifternya Sini ada kabel Dan ini adalah Quick shifternya Terus ini sudah dipakein Single seat Jadi kalau tipe SE Itu sudah didapetkan Single seat Disini dia sudah pake Underbone Underbone ini Meraknya B Pro Ya Warnanya hitam Dan ini juga Sudah banyak banget Dipake sama Motor-motor balap B Pro ini Sudah jadi Favorit banget Karena kenapa Dia bahannya Itu kuat Tapi enteng Yang setangnya Juga sama Dia mereknya B Pro Itu juga sudah banyak banget Dipake sama motor balap Kenapa? Karena dia Bahannya kuat Tapi enteng Jadi yang dicari itu entengnya Terus di belakang sini Dia lampunya sudah 3 in 1 ya Coba gue nyalain dulu Nah Jadi di kanan kiri Sudah tidak ada Lampu sen yang diluar lagi Lampu sennya sudah di dalam sini Dan ini sudah Mati sedikit nih LED-nya nih Ada 3 LED yang mati Kita kasih lampu sen Ya begitulah modelnya Kalau misalnya Lampu sennya nyala Tapi lampu sennya masih hidup nih Yang mati-mati nih Masih oke lampu sennya Oh sama terakhir ini Masih Kabel rem depan Selang rem depan Sama selang rem belakang Dia sudah diganti Tapi di master remnya masih standar Bawaan ninja asli Tapi cuma diganti Selang remnya aja By the way kalipernya Dia pakai apa tuh Nissin Dia biasa ninja Kawasaki makin Nissin mulu Oke sih mantap Cuma itu aja Modifikasinya di motor ini Kalau gitu Kalau misalnya Kalian menyukai video ini Silahkan klik jempol ke atas Tapi jika kalian tidak menyukai video ini Silahkan klik jempol ke bawah And I'm zoning aja Lupa di share ke teman kalian Dan jangan lupa di subscribe Untuk video seperti ini lagi And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And peace yang ada Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax